Kemeluk kerajaan Mancu Jelit 8. Akan tetapi sekali ini lain. Baru saja dia tiba di luar pagar tembok, sesosok bayangan menghadangnya dan suara wanita yang nyaring membentaknya. Berhenti Tian Bong Sian Jimi lihat di bawah sinar bulan Purnama bahwa yang menghadangnya adalah seorang gadis jelita dengan pedang di tangan. Tian Hwa Tanda Seru Tosu itu berseru dengan Girang. Kong Kong Tian Hwa juga berseru, Girang akan tetapi juga kaget dan heran. Kong Kong yang memasuki gedung Pangeran Bong? Akan tetapi, mengapa? Apakah Kong Kong tahu bahwa, bahwa, Bo Hujan adalah SSST, mari kita pergi menjauh agar jangan kelihatan petugas jaga yang meronda dan bicara di sana, kata kakek itu dan mereka berdua segera melompat dan dua sosok bayangan berkelebat cepat meninggal. Setelah tiba di tempat sungi, Tian Hwa berkata, Kong Kong, mari kita ke rumah ayah saja. Aku sekarang tinggal bersama ayah kandungku, Pangeran Ciuan Kong. Kakekku, ayah dari ibuku, juga tinggal di sana. Mari, Kong Kong, marilah kita ke sana dan bicara di sana. Tian Bong Sian Jin tidak dapat menolak ajakan muridnya yang dianggapnya seperti anak atau cucu sendiri itu. Dia amat menyayang Tian Hwa dan dia ikut berbahagia bahwa gadis itu kini telah bertemu dan tinggal bersama ayah kandungnya. Setelah tiba di gedung ayahnya, Tian Hwa menyuruh petugas. Jaga untuk membuka pintu dan begitu masuk, dia langsung membangunkan ayahnya, juga Lo Sem atau Cui Sem, ayah mertua Pangeran Ciuan Kong yang sekarang ikut tinggal di gedung itu sebagai ayah mertua yang terhormat. Ketika diperkenalkan, Pangeran Ciuan Kong segera memberi hormat kepada Tosu itu dan berkata terharu. Toti yang yang bijaksana dan berbudi mulia, perkenankan saya mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Toti yang dia hendak berlutut di depan kaki Tian Bong Sian Jin, akan tetapi cepat Tosu itu memegang kedua pundaknya dan mengangkat bangkit kembali. Sian Chai, jangan begitu, Pangeran. Kalau hendak berterima kasih, marilah kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ping Chou hanya melakukan kewajiban pintu, lain tidak? Toti yang, bagaimana saya tidak berterima kasih kepada Toti yang? Toti yang telah menyelamatkan anak perempuan saya, dan kembalinya Tian Hwa kepada saya berarti memberi kehidupan baru bagi saya. Toti yang bukan hanya menyelamatkannya, bahkan memelihara dan mendidiknya sehingga ia menjadi seorang gadis yang dapat dibanggakan orang tuanya. Terima kasih, Toti yang, melihat sikap Pangeran ini, diam-diam Tian Bong Sian Jin bersyukur. Kiranya ayah dari Tian Hwa adalah seorang laki-laki yang halus dan baik budi, tidak seperti Pangeran lain yang biasanya bersikap congkak dan tinggi hati, memandang rendah orang biasa yang bukan bangsawan atau hartawan. Cui Sen juga mengucapkan terima kasih kepada Tian Bong Sian Jin yang telah menyelamatkan, memelihara dan mendidik cucunya. Setelah itu, kakek yang tahu diri ini, yang merasa tidak tahu mengenai urusan negara, lalu berpamit mengundurkan diri. Kini tinggal Pangeran Chiu dan Tian Hwa yang duduk bercakap-cakap dengan Tian Bong Sian Jin. Dan sekarang, katakan, Kongkong. Apakah Kongkong sudah tahu siapa sebenarnya nyonya Pangeran Bo Hun Ki tanya Tian Hwa sambil menatap wajah kakek angkatnya? Melihat Kere bicara dan sikap Tian Hwa terhadap Tosu itu yang demikian akrab bahkan manja, diam-diam Pangeran Chiu Wankong merasa terharu dan semakin bersyukur bahwa puterinya ditolong seorang Tosu yang demikian baik budi. Tian Bong Sian Jin tersenyum dan mengangguk. Iya, Solan Hui, bukan ah, Kongkong sudah tahu tentu saja, Tian Hwa. Sejak dulu juga Pinto sudah tahu bahwa Solan Hui menjadinya Pangeran Bo Hun Ki akan tetapi kenapa engkau pada tengah malam memasuki tempat keluarga Bo Hun secara menggelap? Apa yang Kongkong lakukan di sana tanya Tian Hwa heran? Tian Hwa, bersikaplah sopan terhadap gurumu kata Pangeran Chiu Wankong menegur putrinya. Tian Bong Sian Jin tertawa. Hahaha, tidak mengapa, Pangeran? Tian Hwa memang merupakan cucuku sendiri maka ia sudah terbiasa manja dan bicara terbuka dan jujur. Pertanyaan yang jujur itu perlu jawaban yang jujur pula. Bukankah begitu, Tehian Hwa tentu saja, Kongkong. Bukankah sejak dulu Kongkong mengajarkan agar aku terbuka dan jujur akan tetapi urusan ini merupakan rahasia yang menyangkut Kerajaan Ceng, menyangkut keselamatan Pangeran Mahkota? Ah, kalau begitu, lebih penting lagi aku harus tahu. Ketahuilah, Kongkong, aku adalah orang yang ditugaskan Sri Baginda Kaisar untuk melindungi Pangeran Mahkota. Membantu keluarga Pangeran Bong, bahkan aku telah diberi tekpe oleh Sri Baginda Paman Kaisar, diam-diam Tian Bong Sian Jin terkejut, akan tetapi juga bangga. Engkau, diberi kuasa oleh Sri Baginda Kaisar, diam-diam dan memandang kepada Pangeran Ciuan Kong seolah minta kesaksiannya. Benar, Toh Tiang. Tian Hwa menyelamatkan Kakanda Kaisar dari serangan lima orang penjahat dan ia lalu diberi tekpai oleh Kakanda Kaisar dan diberi tugas membantu keluarga Kakanda Pangeran Bong Hun Ki untuk melindungi Pangeran Mahkota. Hebat! Engkau hebat, Tian Hwa dan Pinton ikut bangga mendengarnya. Sekarang memang tidak ada rahasia lagi, tentu saja engkau boleh mendengar penjelasanku. Ketika aku merantau ke selatan, ke daerah yang dikuasai Wul Sam Kwei, di Yunan Hwa Pinton mendengar bahwa Wul Sam Kwei mengadakan persekutuan dengan Pangeran Ciu Kiong di Kota Raja untuk merebut tahta kerajaan dan rencana pertama mereka adalah mengirim dua orang pembunuh yang amat sakti untuk membunuh Pangeran Mahkota, ih. Pangeran Keparat itu Tian Hwa berseru, demikian marahnya sehingga ia memaki, membuat ayahnya mengerutkan alisnya memandang kepada putrinya. Tian Hwa, perbuatan Pangeran Ciu Kiong itu memang tidak benar dan jahat sekali. Kita mengira bahwa Pangeran Lengkok Chun yang hendak memerontak dan membunuh Pangeran Mahkota, tidak taunya Pangeran Ciu Kiong juga, malah bersekutu dengan Jenderal Wul Sam Kwei. Akan tetapi mengapa engkau membenci dan memakinya begitu? Asartian Hwa menghela nafas panjang, teringat bahwa ia memang tidak menceritakan persoalannya dengan Pangeran Ciu Kiong yang hendak memperalatnya dulu. Ia lupa pula bahwa ia kini adalah seorang putri bangsawan, putri seorang pangeran, keponakan kaisar, sehingga tidak semestinya mengeluarkan kata makian. Maaf, ayah. Aku benci mendengar orang berniat jahat, katanya. Tian Bong Sianjin yang sudah mendengar cerita Tian Hwa tentang persoalan gadis itu dengan Pangeran Ciu Kong, maklum bahwa gadis itu belum menceritakannya kepada ayahnya. Maka dia pun tidak menanggapi dan melanjutkan ceritanya. Nah, mendengar itu aku lalu pergi ke sini untuk menceritakan kepada yang berwenang akan ancaman itu agar Seng Pangeran tidak jadi terbunuh. Akan tetapi aku mendengar bahwa Pangeran Mahkota berada dalam melindungan Pangeran Bong Hun Ki yang sudah ku kenal. Karena itulah maka aku lalu tadi berkunjung ke sana dan telah bertemu dengan Pangeran Bong, istrinya, dan dua orang anaknya. Sudah ku beri laporan tentang ancaman bahaya itu. Sekarang telah selesaiku wajibanku, aku akan melanjutkan perjalananku. Pangeran, maafkan, Pelinto akan melanjutkan perjalanan Pinto, air, kenapa tergesa-gesa amat, Totiang. Tinggallah di rumah kami agar kami dapat membuktikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Totiang, terima kasih, Pangeran. Sudah Pinto katakan tadi, tidak perlu ada rasa terima kasih itu. Pinto sudah merasa bahagia sekali melihat Tian Hwa dapat bertemu dan berkumpul dengan ayah kandungnya dan kakeknya. Pinto akan pergi sekarang juga, tidak tiba-tiba Tian Hwa bangkit dari tempat duduknya, menghampiri dan merangkul pundak Tian Bong Sian Jin. Tidak, Kong Kong, engkau tidak boleh pergi begitu saja. Setidaknya, tinggallah di sini selama beberapa hari, aku masih kangen dan banyak hal yang perlu kubicarakan. Denganmu, Kong Kong, jangan pergi suara Tian Hwa manja dan seperti hendak menangis. Tian Bong Sian Jin tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya, akan tetapi dengan penuh sentuhan sayang dia mengelus rambut kepada gadis itu. Melihat ini, Pangeran Ciu Wankong merasa terharu dan dia lalu bangkit dari duduknya dan berkata kepada Tian Bong Sian Jin dengan suara agak gemetar menahan haru. Tau Tiang, silakan Teo Tiang bicara berdua dengan Tian Hwa, dan mudah-mudahan Tau Tiang tidak segera pergi sekarang melainkan suka tinggal beberapa lamanya di sini. Selamat malam, Pangeran itu lalu masuk ke dalam dan membiarkan puterinya berdua dengan Tosu itu. Sian Cai, anak nakal, engkau memaksa aku merasa tidak enak kepada ayahmu kalau pergi juga. Nah, mari kita bicara. Apa yang ingin kau bicarakan Tian Hwa duduk kembali, berhadapan dengan kakek itu, terhalang meja. Aku rindu sekali kepadamu, Kong Kong. Aku ingin mendengar semua pengalaman Kong Kong sejak kita berpisah dan nanti akan ku ceritakan semua pengalamanku kepadamu. Haha, anak nakal. Apa yang dapat ku ceritakan? Aku merantau ke selatan, ke arah Secuhan dan tiba di Yunan Hwa. Melihat keadaan daerah yang dikuasai Wulsem Kwei dan para pengikutnya. Di sanalah aku mendengar tentang persekutuan Wulsem Kwei dengan Pangeran Chu Kiong itu, maka aku segera kembali ke utara untuk melaporkan hal itu agar tidak lagi terjadi perang. Karena perang hanya mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat jelata, Kong Kong. Seritakan, bagaimana pertemuan Kong Kong dengan Bo Hujan Tian Bong Sian Jin tertawa. Haha, tentu saja pertemuan antara kami itu baik-baik saja. Bo Hujan hanya merasa. Terharu melihat aku kini telah menjadi seorang Tosu. Akan tetapi kami bertemu sebagai dua orang sahabat, demikian pula suami dan anak-anaknya menganggap aku sebagai seorang sahabat baik. Tidak ada apa-apa yang aneh dan jangan kau membayangkan yang bukan-bukan. Nah, sekarang kau ceritakan pengalamanmu sejak kita berpisah, Tian Hwa, nanti dulu, Kong Kong. Ada satu hal yang penting yang belum Kong Kong ceritakan. Siapakah dua orang sakti yang diutus Wulsem Kwei untuk membunuh Pangeran Mahkota? Yang pertama adalah Kok Su, guru negara, penasihat dari Wulsem Kwei sendiri yang disebut Lem He Chin Jin, Datuk Laut Selatan. Apakah dia lihai sekali, Kong Kong dia adalah datuk dari selatan, tentu saja memiliki ilmu esilat yang tinggi. Akan tetapi orang kedua lebih hebat lagi, karena dia seorang pertapa yang menjadi susiok, paman guru, dari Lem He Chin Jin, bernama Ngobeng Kui Ong, raja setan bernyawa lima, yang kabarnya selain ahli silat tingkat tinggi juga ahli sihir, sedangkan Lem He Chin Jin adalah seorang ahli racun, ih, mengerikan. Apakah Bo Hu Jin sudah mengetahui dan mengenal mereka? Aku tadi belum menceritakan kepada keluarga Bo Hu Siapa dua orang pembunuh utusan Wulsem Kwei itu. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu. Tian Hwa lalu menceritakan pengalamannya sejak ia meninggalkan gurunya yang disebutnya Kong Kong, kakek, itu. Ia menceritakan betapa ia bertemu dengan Bu Kong Liang, pemuda murid Xiao Ling Pai itu dan betapa bersama Kong Liang ia membasmi perampok-perampok jahat dan memberi hajaran kepada jaksa Bong yang sewenang-wenang. Dan ketika aku mengunjungi keluarga pangeran Bong, aku bertemu pula dengan Bu Kong Liang. Ternyata dia juga membantu keluarga Bong melindungi pangeran mahkota yang berada di gedung pangeran Bong, karena Tian Bong Sian Jain ingin mendengar secara jelas betapa murid yang diaku cucunya itu menyelamatkan Kaisar, gadis itu menceritakan lagi peristiwa itu sehingga Sri Baginda Kaisar berterima kasih kepada keponakannya ini dan memberi kepercayaan besar. Aku harus melindungi pangeran mahkota dan menjaga agar pelaksanaan pengangkatan dia menjadi Kaisar dapat terlaksana tanpa ada gangguan, pangeran mahkota diangkat menjadi Kaisar? Bukankah dia masih kecil? Kabarnya usianya baru sekitar 10 tahun Tian Hwa telah terlanjur bicara, akan tetapi kepada gurunya ini ia merasa tidak perlu menyembunyikan rahasia Kaisar Sun Chi. Ia berbisik. Kong Kong, ini merupakan rahasia besar dan hanya kepada Kong Kong aku berani memberitahu. Kaisar Sun Chi berduka sekali melihat para puterannya saling memperebutkan tahta, maka beliau mengambil keputusan untuk pura-pura mati, Sian Chai. Pura-pura mati? Apa maksudmu begini, Kong Kong? Paman Kaisar yang menjadi pemeluk agama Buddha yang taat, ingin diam-diam meninggalkan istana untuk hidup sebagai seorang pendeta Buddha, dan diam-diam beliau akan dikabarkan meninggal dunia. Beliau telah meninggalkan surat wasiat kepadaku untuk diserahkan kepada pangeran Bong. Surat itu adalah surat pengangkatan pangeran mahkota sebagai pengganti Kaisar, Sian Chai, patut dipuji dan dikagumi keputusan yang diambil oleh Seri Baginda Kaisar itu. Engkau mendapatkan tugas yang amat penting dan mulia, Tian Hwa. Maka, lakukanlah. Itu sebaik mungkin agar engkau dapat mengangkat tinggi nama dan kehormatan ayahmu, Kong Kong. Tugas ini memang berat dan berbahaya, apalagi mengingat akan niat buruk pangeran Lengkok Cun dan pangeran Chu Kiong yang bersekutu dengan Jenderal Wusem Kwei. Karena itu, aku ingin agar engkau suka membantu kami, Kong Kong. Bukankah Kong Kong juga sahabat baik Mou Hujain dan sudah sepatutnya kalau Kong Kong membantunya Tian Bong Sian Jin menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya? Sayang sekali, Tian Hwa. Aku tidak dapat mencampuri urusan keluarga Kaisar dan tentu saja tidak mungkin aku membantu pemerintah Ceng. Maksudmu pemerintah Man Chu, Kong Kong? Engkau tidak mau membantu karena pemerintah ini adalah pemerintah Man Chu ya? Begitulah, Tian Hwa. Bagaimanapun juga, pemerintah kerajaan Ceng adalah pemerintah penjajah, bukan bangsaku. Maka, tentu tidak mungkin aku membantunya. Kalau begitu, Kong Kong akan membantu Jenderal Wusem Kwei karena dia adalah seorang pribumi Hon Tehian Hwa mengejar dan suaranya mengandung penasaran. Tian Bong Sian Jin menggelengkan kepalanya. Wusem Kwei memang seorang Hon, akan tetapi dia bukan anggota keluarga kerajaan Beng. Dia dahulu bahkan memerontak terhadap kerajaan Beng. Dia seorang petualang yang berjuang untuk dirinya sendiri, sama sekali bukan pejuang untuk menegakkan kerajaan Beng yang sudah jatuh, dan bukan pula pejuang rakyat. Jelas aku tidak mau membantunya. Dalam keadaan sekarang ini, aku ingin bebas dan tidak mencampuri perang yang hanya akan membuat rakyat kita menderita sengsara. Akan tetapi Kong Kong menganjurkan aku untuk membantu Pamanda Kaisar. Tentu saja, Tian Hwa. Jangan lupa, engkau adalah putri pangeran Ciu Wan Kong, keponakan dari Sri Baginda Kaisar, maka tentu saja sudah menjadi kewajibanmu untuk membelanya, berarti membela keluarga ayah kandungmu sendiri, menentang mereka yang memberontak dan mempunyai niat jahat terhadap pangeran mahkota yang juga merupakan saudara misanmu sendiri. Akan tetapi, bukankah sahabat Kong Kong, yaitu Sin Hong Chu So Lan Hui itu juga seorang wanita pribumihan. Ia juga membela Pamanda Kaisar dan Kong Kong tidak menentangnya bantah Tian Hwa. Tosu itu tersenyum. Airh, Tian Hwa, perlukah ku jelaskan padamu? So Lan Hui adalah istri pangeran Bohun Ki, ia pun telah menjadi keluarga Kaisar, maka tentu saja ia pun berkewajiban untuk membela keluarganya sendiri. Ketahuilah baik-baik, Tian Hwa. Aku tidak membela Kaisar Kerajaan Mancu bukan karena aku membencinya, karena tidak ada permusuhan pribadi antara aku dan dia. Aku tidak dapat membelanya karena itu berlawanan dengan hati nuraniku sebagai anak bangsa yang tidak mau membantu pihak yang menjajah tanah air dan bangsa Han. Akan tetapi aku pun tidak memusuhinya karena dalam urusan kebangsaan ini dia tidak dapat disalahkan, dia pun hanya anggota bangsanya yang melaksanakan tugas. Selama Kaisar atau pembesar manapun, baik bangsa Mancu ataupun bangsa Han sendiri, bertindak bijaksana dan tidak menindas rakyat, aku pasti tidak akan memusuhinya. Mengertikah engkau, Tian Hwa? Tian Hwa diam sejenak, berpikir dan mengingat-ingat akan apa yang pernah diajarkan gurunya itu. Apakah Kong Kong maksudkan hal ini menyangkut kebaktian kepada bangsa seperti yang Kong Kong sering katakan dahulu? Benar, Tian Hwa. Ada tiga kebaktian yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pertama berbakti kepada Tian yang berarti pantang melakukan segala bentuk kejahatan yang dilarang olehnya menurut petunjuk semua kitab suci agama-agama di dunia. Kedua berbakti kepada orang tua yang berarti membela dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan mereka dengan care hidup sebagai orang yang baik dan budiman. Dan yang ketiga, berbakti kepada bangsa yang berarti membela negara sebagai seorang pahlawan bangsa. Kalau seseorang melanggar satu di antara tiga kebaktian ini, dia akan menjadi seorang manusia yang tercela dan tidak baik. Aku ingat, dahulu Kong Kong mengatakan bahwa yang melanggar kebaktian terhadap Tian adalah orang berdosa. Yang melanggar kebaktian terhadap orang tua disebut orang durhaka. Dan yang melanggar kebaktian terhadap bangsa dan negara disebut seorang pengkhianat. Benar, Tian Hwa. Engkau tentu tidak ingin mempunyai guru dan kakek angkat yang disebut pengkhianat. Bukan Tian Hwa segera berlutut dan merangkul kedua kaki tosu itu dan ia menangis. Tian Bong Sian Jin hanya mengelus rambut gadis itu penuh kasih sayang. Kong Kong, kenapa Kong Kong bukan bangsa mancu atau aku bukan keturunan hon saja agar kita dapat bersikap, berpendirian dan bertindak yang sama ia meratap. Hentikan tangismu, Tehian Hwa dan duduklah. Keluhanmu tadi mungkin dikeluhkan juga oleh banyak sekali manusia yang menghadapi kesulitan dan kebingungan karena adanya bentrokan antara suku atau bangsa. Bentrokan yang seringkali membuat orang-orang yang saling menyayangi terpaksa menjadi terpecah belah, dipecah oleh suku, bangsa, atau bahkan agama yang saling bertentangan. Akan tetapi lahir sebagai suatu warga bangsa merupakan takdir, merupakan kehendak dan rahasia Tehian yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Mengapa aku dilahirkan sebagai keturunan hon dan mengapa pula engkau dilahirkan sebagai keturunan mancu? Ini merupakan kehendak Tian dan sesungguhnya tidak ada salahnya sama sekali. Yang bersalah adalah manusianya mengapa dapat bercerai-berai, terpecah belah dan saling bermusuhan. Sesungguhnya Tian tidak menghendaki yang demikian itu terjadi. Semua itulah manusia karena pengaruh nafsu daya rendah dan akibatnya terjadi permusuhan, bunuh-membunuh, yang kesemuanya hanya mendatangkan kekacauan di dunia dan penderitaan bagi manusia sendiri. Tian Hwa tidak dapat membujuk guru atau kakek angkatnya itu untuk ikut memela kaisar. Akan tetapi ia berhasil menahan Tian Bong Sian Jin yang terpaksa menuruti permintaannya untuk tinggal di gedung pangeran Ciu sampai tiga hari lamanya. Kemudian dia pergi meninggalkan gedung itu, akan tetapi sebelum pergi dia menerima sebuah hiasan rambut berbentuk burung hang dari emas permata yang diberikan Tian Hwa kepadanya. Hal ini dilakukan Tian Hwa setelah gurunya itu berjanji akan menyelidiki dan mencari ibu kandungnya yang hanyut di sungai Wong Ho akan tetapi tak pernah ditemukan mayatnya. Aku mempunyai perasaan bahwa ibu kandungmu masih hidup, Tian Hwa. Aku sudah melakukan penyelidikan di sepanjang tepi sungai kuning, namun tidak ada penduduk di sepanjang tepi sungai yang pernah menemukan mayat seorang wanita yang hanyut, mimpi Kong Kong yang dulu Kong Kong ceritakan itu benar. Menurut kakek Cui Sem, ibu memang mempunyai setitik tahilalat di atas bibirnya. Airh, betapa akan bahagianya hidupku kalau ternyata ibu masih hidup dan aku dapat bertemu dengannya aku akan mencoba untuk melakukan penyelidikan dan pencarian lagi, Tian Hwa. Mendengar ini, Tian Hwa lalu mengambil hiasan rambut yang dulu diterimanya dari kakek Cui Sem itu dan menyerahkannya kepada gurunya. Siapa tahu usaha Kong Kong berhasil. Bawalah hiasan milik ibu ini, Kong Kong, siapa tahu perhiasan ini dapat menuntun Kong Kong kepada pemiliknya, Tian Bong Sian Jin menerimanya, menyimpannya lalu pergi meninggalkan kota raja. In Yang Sian Koh duduk termenung seorang diri di depan pondok kayu sederhana di puncak bukit kera itu. Beberapa ekor kera kecil bermain-main di atas atap pondok. Burung-burung berkicau riang gembira di pepohonan, suara mereka seperti nyangian riang di latar belakangi suara gemerici air terjun yang berada di sebelah belakang pondok. Matahari pagi bersinar hangat dan cerah, suasana di puncak itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Akan tetapi In Yang Sian Koh seolah tidak melihat atau mendengar semua itu. Ia tenggelam ke dalam lamunannya. Ia duduk bersilah di atas sebuah batu bundar. Batu besar yang sengaja dibentuk menjadi bundar dan rata seperti sebuah meja, buatan si Hanbun, muridnya. Dilihat dari jauh, In Yang Sian Koh yang dalam usianya yang sekitar 41 tahun itu masih cantik, dalam pakaian serba putih, ia kelihatan seperti Kwan Im Poh Wasat, Dewi Kwan Im, sendiri sedang bersilah di atas bunga teratai. Kepekaan panca indera kita menjadi tumpul oleh kebiasaan yang diulang-ulang. Meti ini tidak lagi dapat menikmati keindahan yang setiap saat dilihatnya. Telinga ini tidak lagi dapat menikmati kemerduan suara yang setiap saat didengarnya. Hidung pun tidak lagi dapat menikmati keharuman yang setiap saat diciumnya dan mulut pun tidak. Dapat menikmati kelezatan yang setiap saat dimakannya. Hal ini adalah karena segala macam kesenangan itu akan berubah menjadi kebosanan setelah terus-menerus dialami. Karena itulah, maka dia yang dapat menikmati segala sesuatu hanyalah orang yang belum memiliki segala sesuatu itu. Berbahagialah orang yang dapat menjaga semua kepekaan panca inderanya dengan menerima segala sesuatu sebagai hal yang baru. Baru setiap hari, baru setiap saat. Karena yang baru itu selalu menyenangkan. Pada saat itu, Im Yang Siankou tidak dapat menikmati segala keindahan yang terbentang di depannya. Wanita yang memiliki ilmu silat dan ilmu pengobatan tinggi itu sedang tenggelam ke dalam lamunan. Pikiran yang disibukan dengan kesenangan masa lalu, tenggelam ke dalam ingatan dan renungan, kehilangan kuaspadaannya dan selalu mendatangkan kemurungan dan kesedihan. Masa lalu wanita sakti ini memang penuh dengan pengalaman yang amat pahit keletir. Sekitar 20 tahun yang lalu Im Yang Siankou adalah seorang wanita muda yang lemah dan sama sekali tidak mengenal ilmu silat. Ia adalah seorang gadis sederhana dan cantik, putri Cui Sam yang duda dan miskin. Ayah dan anak ini bekerja sebagai pelayan dalam gedung keluarga pangeran Ciu Wankong yang ketika itu berusia sekitar 30 tahun. Pangeran Ciu Wankong jatuh cinta kepada Cui Eng, yaitu nama Im Yang Siankou ketika masih gadis. Cui Eng juga membalas cinta pangeran yang baik hati itu. Sebagai seorang pelayan, tentu saja Cui Eng tidak dapat menolak rayuan dan ajakan pangeran Ciu Wankong. Mereka mengadakan hubungan dan Cui Eng menjadi hamil. Akan tetapi orang tua pangeran Ciu Wankong menjadi marah dan tidak setuju kalau putra tunggal mereka menikahi seorang gadis pelayan. Terjadi pertentangan, akan tetapi pangeran Ciu Wankong tidak berani menentang ayah ibunya. Ketika Cui Eng melahirkan seorang bayi perempuan, orang tua pangeran Ciu Wankong menjadi lebih marah dan kecewa. Andai kata anak itu terlahir laki-laki, mungkin akan berbeda nasib Cui Eng. Akan tetapi anaknya terlahir perempuan dan ia serta ayahnya lalu diusir dari gedung itu. Sesungguhnya pangeran Ciu Wankong amat mencinta Cui Eng, akan tetapi dia tidak berani menentang kehendak orang tuanya. Dia hanya dapat diam-diam memberi bekal secukupnya kepada Ciu Wankong dan Cui Eng. Ayah, anak dan cucu yang masih bayi itu terpaksa meninggalkan kota raja, hendak pulang ke dusun kampung kelahiran mereka. Akan tetapi ketika mereka naik perahu di sungai kuning yang ketika itu sedang banjir, terjadilah musibah itu. Perahu mereka terguling dan bayinya terlepas dari pondongannya. Ia hanyut dan menjerit-jerit sekuatnya memanggil anak dan ayahnya yang hanyut terpisah darinya. Akhirnya ia pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika ia es iuman, tahu-tahu ia telah berada di pondok yang berada di puncak bukit kera ini. Ternyata ia telah diselamatkan oleh seorang datuk besar persilatan, yaitu Bu Beng Kiam Sian, dewa pedang tanpa nama, yang bertapa di bukit kera. Datuk itu menyelamatkannya dari air sungai Wong Ho, mengobatinya sehingga ia selamat dari maut, akan tetapi berada dalam keadaan lupa ingatan dan sering tingsan. Bu Beng Kiam Sian membawanya ke bukit kera dan setelah seminggu dirawat, barulah ia siuman dan sadar betul. Sambil menangis ia menceritakan riwayatnya dan mohon kepada penolongnya untuk mencarikan ayahnya dan bayinya yang hanyut pula di sungai kuning. Bu Beng Kiam Sian segera pergi ke sungai kuning untuk mencari Cui Sam dan bayi itu, akan tetapi karena peristiwa itu terjadi seminggu yang lalu, dia tidak dapat menemukan apa-apa. Akhirnya dia kembali ke bukit kera dan menceritakan kepada Cui Eng bahwa pencariannya tidak berhasil dan sedikit sekali kemungkinannya ayah dan bayinya itu dapat selamat dari air sungai yang sedang banjir itu. Demikianlah, sejak itu Cui Eng yang sudah kehilangan segala galanya yang membuat ia terkadang bosan hidup, akhirnya menjadi murid Bu Beng Kiam Sian yang merasa iba kepadanya. Cui Eng seolah menjadi manusia baru. Kalau dulu ia seorang wanita lemah, kini ia menjadi seorang wanita yang sakti. Juga dari Bu Beng Kiam Sian ia mendapat banyak pelajaran tentang hidup dan ini membuat ia dapat melanjutkan kehidupannya. Akan tetapi ia telah menjadi manusia lain. Ia membuang namanya dan 10 tahun kemudian, setelah ia menjadi seorang wanita yang benar-benar tangguh, Bu Beng Kiam Sian memberinya nama ini Yang Sian Kou. Nama ini diberi mengingat bahwa ia adalah seorang ahli ilmu Im Yang Kiam Hoat, ilmu pedang Im Yang, dari Im Yang Pusan, ilmu Kaipas Im Yang. Pada waktu itu, Bu Beng Kiam Sian membawa pulang si Han Bu, anak yatim piatu yang ayah ibunya terbunuh oleh pasukan Wul Sam Kwei. Im Yang Sian Kou mendidik si Han Bu menjadi muridnya sampai sekarang. Kini, Bu Beng Kiam Sian telah meninggal dunia karena usia tua selama hampir 2 tahun yang lalu. Kini Im Yang Sian Kou tinggal berdua dengan si Han Bu di puncak Bukit Kera, ditemani seorang wanita janda tua dari dusun di kaki bukit. Ia telah berusia 41 tahun dan si Han Bu kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa berusia sekitar 22 tahun. Im Yang Sian Kou terusik dari lamunannya ketika seorang wanita tua berusia 50 tahun keluar dari dalam pondok membawa sebuah baki berisi poci dan cawan teh. Silahkan minum si Han Kou, kata wanita pelayan itu. Dengan suara lembut Im Yang Sian Kou menjawab. Biarlah, kau taruh di atas meja dalam pondok dulu, Bibicong, aku belum ingin minum, Bibicong mengangguk lalu kembali ke dalam pondok. Wanita ini sudah menjadi janda sejak berusia 30 tahun dan begitu Bu Beng Kiam Sian membawa Cui Eng pulang 2. Puluh tahun yang lalu, orang sakti itu lalu minta bantuan Bibicong untuk merawat Cui Eng dan membantu pekerjaan rumah. Sejak itu, Bibicong tidak pernah meninggalkannya dan menjadi pembantu atau pelayan yang sudah dianggapnya sebagai bibinya sendiri oleh Cui Eng atau Im Yang Sian Kou. Setelah kemunculan Bibicong tadi membuyarkan lamunannya, kini Im Yang Sian Kou mengenangkan ayah dan bayinya. Apakah ayahnya, Cui Sem masih hidup? Dan bagaimana dengan bayinya yang belum sempat ia beri nama itu? Agaknya tidak mungkin bayi yang masih demikian kecil dan lemah itu dapat bertahan hidup hanyip di sungai yang sedang banjir. Ia menghela napas panjang. Air, pagi-pagi begini Subo sudah melamun dan menghela napas panjang. Subo, Teocu, murid, ambilkan minum teh, Ya Im Yang Sian Kou tersenyum dan memandang kepada muridnya yang telah berdiri di depannya. Pemuda gagah perkasa dan tampan, tanpa memakai baju dan dadanya yang bidang penuh dengan keringat sehingga berkilau terkena cahaya matahari pagi. Segala sesuatu tampak cerah kalau pemuda itu hadir di dekatnya. Melihat wajahnya saja yang penuh senyum cerah, bukan hanya mulutnya yang tersenyum, bahkan sinar matanya pun turut tersenyum, hati terasa gembira. Muridnya inilah yang bagaikan sinar terang terkadang mengusir kegelapan dari hati Im Yang Sian Kou yang timbul kalau ia teringat akan ayahnya dan putrinya. Han Bu, cepat pergi mandi dan bertukar pakaian. Jangan bertelanjang baju seperti ini atau orang akan mengira engkau monyet penghuni bukit kera ini, wah, memang sudah ada yang memaki Teo Chu sebagai monyet, Subo. Eh, siapa yang berani memakimu sebagai monyet tanya Im Yang Sian Kou, penasaran juga mendengar muridnya dimaki orang. Siapa lagi kalau bukan Wan Kim Hui yang galak itu, Subo. Akan tetapi Teo Chu tidak marah lo, Teo Chu malah senang dimaki seperti monyet, hem, engkau senang dimaki seperti monyet karena yang memaki itu gadis cantik jelita. Bukankah begitu ya, bukan cuma itu, Subo. Akan tetapi jauh lebih baik dimaki seperti monyet daripada seperti orang, bukankah begitu? Seperti monyet berarti bukan monyet, akan tetapi kalau dimaki seperti orang berarti bukan orang Im Yang Sian Kou tertawa, hiheh, sudahlah, cepat mandi sana. Setelah mandi dan berganti pakaian, baru engkau boleh bawakan teh untukku dan aku ingin bicara penting padamu, baik, Subo. Semua Yang Sian Kou ucapkan selalu amat penting bagi Teo Chu dia lalu berlari menuju ke pancuran air yang berada di belakang pondok, diikuti tawa gurunya. Im Yang Sian Kou amat sayang kepada muridnya itu. Si Han Bu merupakan segala galanya baginya. Ia telah kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, kehilangan putrinya, kehilangan gurunya. Kini hanya tinggal si Han Bu yang merupakan pengganti dan ia menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dan ia merasa puas dengan bakat yang dimiliki Han Bu. Semua ilmunya yang ia dapatkan dari mendiang Bu Beng Kiam Sian telah ia turunkan kepada Han Bu. Bahkan juga ilmu pengobatan yang penting telah dikuasai Han Bu. Anak itu pun walau tidak dapat dibilang ahli sastra, namun pengertiannya cukup tentang kehidupan, dan yang penting tidak buta huruf. Kiranya yang dimiliki pemuda itu sudah dapat dipakai sebagai bekal atau modal untuk terjun ke dunia ramai. Tak lama kemudian, si Han Bu sudah muncul kembali dalam keadaan segar, sudah mandi dan rambut serta pakaiannya sudah rapi. Dia membawa baki berisi poci dan cawan air teh itu dan dengan lincahnya dia meletakkan baki di atas meja batu di depan gurunya. Dia sendiri lalu duduk di sebuah bangku batu lain yang lebih kecil, di seberang meja, berhadapan dengan gurunya. Silakan minum air teh, Subo, katanya sambil menuangkan air teh yang masih panas dari poci ke dalam cawan. Im Yang Siankou mengambil cawan itu lalu minum perlahan-lahan. Memang sedap sekali minum air teh yang pahit sepat dan sedap harum di waktu pagi seperti itu. Setelah minum dua cawan kecil air teh, Im Yang Siankou memandang muridnya dan berkata dengan suara serius. Han Bu, ingatkah engkau, berapa lamanya engkau berada di puncak bukit kera ini dan mempelajari ilmu sejak engkau dibawa mendiang suhu Bu Beng Kiam Sian ke sini. Han Bu memandang gurunya dengan sinar mati heran, akan tetapi dia merasakan kesungguhan dalam suara gurunya itu, maka dia pun menjawab. Subo setiap tahun baru yang dirayakan penduduk di kaki bukit, Teocu menghitung dan sudah terjadi dua belas kali sejak Teocu berada di sini. Berarti sudah dua belas tahun, benarkah itu, Subo Im Yang Siankou mengangguk lalu bertanya lagi. Jadi kalau begitu, sekarang ini berapa sudah usiamu dulu? Sepuluh ditambah dua belas, jadi dua puluh dua tahun, Subo. Akan tetapi, mengapa Subo menanyakan umur Teocu? Apakah Teocu mau dikawinkan Im Yang Siankou tersenyum geli? Bocah Tololia terpaksa memaki sayang. Kalau kau kawin, cari sendiri jodohmu. Setelah bertemu, baru aku akan mengurus perkawinanmu. Jangan macam-macam, aku mau bicarakan sesuatu yang penting padamu. Buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan baik-baik, baik-baik, Subo. Teocu dengarkan dia memiringkan kepalanya dan menghadapkan telinganya kepada gurunya. Sehingga melihat gaya ini, kembali Im Yang Siankou tidak dapat menahan tawanya, beginikah, Hanbu? Engkau sekarang sudah cukup dewasa, bukan anak-anak lagi. Maka sudah sepantasnya engkau turun gunung, memasuki dunia ramai, memanfaatkan semua ilmu yang telah kau pelajari di sini untuk bertindak sebagai seorang pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Tinggalkan tempah ini, Hanbu, dan bersikap serta bertindaklah yang benar, sesuai dengan semua ajaran yang kau terima dari mendiang suhu Bu Beng Kiam Sian dan dari Ku, mendengar keseriusan sikap dan suara gurunya, tiba-tiba Hanbu bersikap lain. Lengyaplah semua kejenakaannya dan dia lalu turun dari bangku batunya lalu menjatuhkan diri berlutut di depan batu yang diduduki burunya. Subo, bagaimana Teocu dapat meninggalkan Subo sendiri di sini? Apakah Subo, mengusir Teocu? Lalu, kemana Teocu akan pergi, Subo Im Yang Siankou tersenyum, lalu mengetuk kepala pemuda itu. Anak bodoh, duduklah. Sudah kukatakan tadi, dengarkan aku baik-baik dan jangan menyangka yang bukan-bukan. Duduklah pemuda itu bangkit dan duduk kembali, akan tetapi wajahnya kehilangan kegembiraannya. Maaf, Subo. Nah, jelaskanlah mengapa Teocu harus pergi, Subo. Teocu akan mendengarkan dengan baik, pertama, engkau telah dewasa dan tidak ada lagi yang dapat kau pelajari di sini, maka sebaiknya engkau menambah pengetahuanmu dengan menimba pengalaman dari luar. Kedua, sesuai dengan keinginan mendiang Suhubu Beng Kiam Sian dan aku sendiri, engkau seriogianya menjadi seorang pembela kebenaran dan keadilan dan untuk itu engkau harus terjun di dunia ramai dan mengamalkan semua kepandayan yang telah kau pelajari dengan susah payah selama sepuluh. Tahun lebih ini agar tidak sia-sia bagi aku yang mengajar dan engkau yang belajar. Dan ketiga, aku ingin engkau dapat menolong aku, mendengar alasan ketiga ini, seketika Han Bu menjadi bersemangat sekali. Subo, tentu saja Teocu selalu siap sedia untuk membantu Subo. Cepat perintahkan Subo, apa yang harus Teocu lakukan untuk Subo sebelumnya, dengarkan dulu riwayatku, Han Bu. Gurumu ini dua puluh tahun yang lalu mengalami malapetaka yang mengakibatkan aku kehilangan ayah, suami, dan seorang anak perempuan yang masih bayi, Im Yang Sian Kou menceritakan pengalamannya. Betapa ia dahulu sebagai pelayan keluarga pangeran Ciu telah di peristri pangeran Ciu Wankong, Akan tetapi setelah melahirkan seorang anak perempuan, terpaksa pergi bersama ayahnya yang juga menjadi pelayan di sana karena orang tua pangeran Ciu tidak setuju putera mereka menikah dengan seorang pelayan yang melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian betapa bersama ayahnya yang duda ia membawa bayinya pergi dengan niat pulang ke kampung halamannya, Akan tetapi perahu mereka terbalik di sungai kuning sehingga ia kehilangan ayah dan anaknya. Mendengar kisah ini, wajah Han Bu berubah merah dan sambil mengepal tinju dia berseru. Keparat pangeran itu. Mengapa Subo tidak menghajarnya jangan memaki dia, Han Bu Im Yang Sian Kou menegur muridnya. Pangeran Ciu Wankong sayang kepadaku, akan tetapi dia lemah dan taat kepada orang tuanya. Pada waktu itu, aku adalah seorang wanita yang lemah, tidak mampu melawan dan terpaksa pergi bersama ayah dan anakku. Akan tetapi, entah bagaimana nasib ayahku dan anakku, ahaha, kalau aku ingat, rasanya lebih baik kalau pada waktu itu aku mati saja bersama mereka. Anakku masih bayi, terseret air sungai Wong Ho yang sedang banjir. Tak dapat diharapkan dapat bertahan hidup, kedua mati Im Yang Sian Kou menjadi kemerahan dan basah. Han Bu ikut merasa sedih dan terharu. Kasihan sekali, tidak tecu sangka nasib Subo dahulu demikian buruknya. Subo menjadi sebatang kele, Im Yang Sian Kou sudah dapat menguasai perasaannya dan ia berkata, Han Bu, ku kira nasibmu juga tidak lebih baik, engkau juga kehilangan ayah ibu dan menjadi sebatang kele. Sekarang dengarkan ceritaku lebih lanjut. Ketika aku terseret air sungai kuning yang sedang banjir, dalam keadaan tidak sadar aku diselamatkan oleh mendiang Suhu Bu Beng Yang Sian dan sejak itu aku menjadi muridnya. Seminggu kemudian setelah aku sadar dan menceritakan nasibku kepada Suhu, Suhu pergi mencari anakku dan ayahku, akan tetapi hasilnya sia-sia. Tentu ayahku dan anakku sudah terseret air banjir itu dan, dan mungkin mereka telah tewas. Subo, apa yang dapat Teocu lakukan untuk Subo? Perintahkan, Subo, sekarang juga akan Teocu taati dan laksanakan kalau engkau sudah turun gunung dan terjun ke dunia ramai sebagai seorang pendekar. Tolonglah aku, coba engkau cari keterangan dan cari ayahku dan kalau mungkin anakku, siapakah nama mereka? Subo ayahku bernama Cui Sem, kalau masih hidup usianya sekarang tentu sudah 66 atau 67 tahun. Dia berasal dari Dusun Kiaiung di sebelah selatan Tianjin. Karilah keterangan di sana, baik, Subo. Dan putri Subo itu, siapa namanya dan berapa usianya sekarang? Sekarang tentu berusia sekitar 20 tahun. Ada pun namanya, ah, ketika itu aku berada dalam keadaan sedih. Dan bingung setelah diusir dari gedung pangeran Ciu sehingga aku belum sempat memberi nama kepada anakku, melihat Subonya sedih lagi, Han Bu cepat berkata. Jangan khawatir, Subo. Teocu akan menyelidiki tentang seorang gadis berusia sekitar 20 tahun yang ketika bayi tercebur ke air sungai kuning dan terseret arus air. Juga Teocu akan mudah mengenalnya kalau dapat bertemu dengannya, karena ia pasti cantik jelita dan wajahnya seperti wajah Subo Han Bu berhenti sebentar, memandang wajah gurunya lalu berkata lagi. Dan Teocu akan mengunjungi pangeran Ciu Wankong itu mendengar suara yang bernada mengancam dari muridnya, In Yang Sianko berkata. Han Bu, ingat ini. Engkau boleh menyelidiki dan melihat keadaan pangeran Ciu Wankong sekarang. Usianya tentu sekitar 50 tahun lebih. Akan tetapi sekali lagi ku ingatkan, dia sama sekali tidak memenciku, tidak bersalah, maka jangan sekali-kali engkau mengganggunya. Lihat keadaannya agar kelap engkau dapat menceritakan kepadaku, Subo, kata Han Bu terharu. Dia sudah menyiani iakan Subo, akan tetapi Subo masih penuh perhatian kepadanya. Sungguh berbahagia sekali pangeran itu yang menerima cinta kasih demikian murni dan besar seperti cinta kasih Subo kepadanya, In Yang Sianko menghela nafas panjang. Aku yakin dia pun amat menderita, kehilangan istri dan anaknya, Han Bu. Karena itu, jadikanlah pengalaman gurumu ini sebagai pelajaran. Jangan engkau mudah terperangkap dalam cinta, haruskah selidiki dengan teliti lebih dulu apakah keadaan orang yang kacinta itu sesuai denganmu dan sudah tepat benar untuk menjadi jodohmu. Cinta dapat membuat orang hidup bahagia, akan tetapi juga dapat membuat orang menderita. Nah, sekarang berkemaslah, Han Bu. Ini, peninggalan suhu Bu Beng Kiam Sian, ku berikan kepadamu untuk bekalmu dalam perjalanan, In Yang Sianko mengambil sebatang pedang dan sekantum uang emas yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Pedang Im Yang Kiam, Subo Benar, pedang pusaka ini dahulu ikut mengangkat nama besar kakek gurumu di dunia Kang Ou. Karena itu, engkau harus mempergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan sehingga berarti engkau menjunjung tinggi dan mempertahankan nama besar dan kehormatan kakek gurumu. Han Bu menerima pedang dan sekantum uang emas itu, lalu masuk pondok membuat persiapan dan berkemas. Dia membungkus pakaian dan sekantum uang itu dengan sehelai kain kuning yang lebar, kemudian menggendong buntalan itu di punggungnya. Pedang Im Yang Kiam itu dia gantungkan di pinggangnya. Setelah keluar dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan bangku batu yang diduduki gurunya. Subo, teacu pamit, mohon bekal dan doa restu dari Subo, baiklah, Han Bu. Akan tetapi ada sebuah hal lagi yang perlu kita bicarakan sebelum engkau berangkat. Ingat, jangan sekali-kali engkau melibatkan diri dalam urusan negara dalam perang. Orang tuamu tewas sebagai korban perang, maka tidak semestinya engkau memusuhi Jenderal Wusem KWI. Juga tidak perlu engkau memusuhi pemerintah penjajah mancu. Jangan pula terlibat dan membantu para pemerontak. Pendeknya, jangan libatkan dirimu dalam pertikaian perebutan kekuasaan. Engkau harus selalu berpegang kepada kebenaran. Siapapun dia, baik dari pihak Wusem KWI, dari pihak pemerintah mancu, atau pihak pemberontak, kalau dia melakukan kejahatan terhadap rakyat, harus kau tentang. Akan tetapi siapapun dia dari pihak manapun, yang bertindak dan diperlakukan tidak adil, patut kau belah. Mengertikah engkau, Hanbu? Teocu mengerti, Subo. Sekarang Teocu hendak berangkat. Selamat tinggal, Subo. Harap Subo menjaga diri baik-baik, selamat jalan, Hanbu dan jaga dirimu baik-baik. Hanbu memberi hormat sambil berlutut, lalu bangkit berdiri dan hendak pergi. Pada saat itu, nenek pelayan mereka muncul. Nak Hanbu, berhati-hati lah menjaga dirimu kata nenek itu, suaranya mengandung isak tertahan. Maklum, nenek inilah yang selalu bersama Hanbu sejak pemuda itu berada di situ selama hampir 12 tahun yang lalu. Selamat tinggal, bibicong kata Hanbu, lalu pemuda itu berlari cepat turun puncak bukit kera. Bayangannya diikuti pandang mace dua orang wanita itu sampai lenyap. Ciu Tian Hwa memenuhi panggilan Kaisar Sun Qi melalui ayahnya yang hari itu menghadap Sri Baginda Kaisar. Ia diminta datang seorang diri, akan tetapi Kaisar memesan agar ia memasuki istana dengan diam-diam agar tidak diketahui siapapun. Wang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa menggunakan ilmunya, bergerak di malam hari itu, hanya bayangannya yang berkelebatan sehingga tidak ada yang dapat melihatnya ketika ia akhirnya memasuki ruangan di mana Kaisar Sun Qi sudah menunggu seorang diri. Begitu Tian Hwa muncul, Kaisar Sun Qi memberi isyarat agar gadis itu mengikutinya dan melalui sebuah pintu rahasia, Kaisar Sun Qi mengajak Tian Hwa memasuki sebuah ruangan rahasia. Begitu berada dalam ruangan itu, Tian Hwa segera menjatuhkan diri berlutut di depan Sri Baginda Kaisar. Akan tetapi Kaisar Sun Qi segera memegang kedua pundaknya, dan menyuruhnya bangkit dan duduk di atas kursi, berhadapan dengan Kaisar itu. Tian Hwa, engkau sengaja kami panggil untuk datang seorang diri, karena kami menemui kesulitan untuk melaksanakan rencana kami semula. Berita bahwa kami telah meninggal dunia memang tidak sukar dilakukan, akan tetapi yang amat sukar adalah lolosnya kami dari istana. Kiranya amat sukar keluar dari istana tanpa diketahui orang, apalagi kami mendapat tanda-tanda bahwa kepala Taikam agaknya patut dicurigai, Tian Hwa terkejut. Paduka maksudkan, Taikam Boan Kit Kaisar mengangguk, lalu menghela napas panjang. Aih, melihatlah manusia-manusia yang lemah sehingga mereka menghalalkan segala keresesat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, sungguh menyedihkan sekali. Pantaslah banyak orang meniru sikap seng Buddha yang meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan duniawi yang amat mempengaruhi jiwa menimbulkan kejahatan dan penderitaan, pergi mengasingkan diri dari keramaian. Agaknya Boan Taikam telah dipengaruhi oleh mereka yang memperebutkan tahta kerajaan. Gerak-geriknya mencurigakan sekali. Karena itulah, aku sengaja memanggilmu secara diam-diam untuk menjaga keamananku sebelum aku berhasil keluar dari istana tanpa diketahui orang lain, Tehian Hwa, baik, Paman Kaisar. Hamba siap melakukan tugas karena pada saat ini, penjagaan keselamatan Pangeran Mahkota cukup kuat. Selain ada dua orang murid Siaw Lin Pai yang membantu Paman Pangeran Bo Hun Ki, juga pasukan pengawal penjaga keamanan kini telah diperkuat. Bagus kalau begitu, akan tetapi aku tidak ingin mereka yang berhati hianat mengetahui bahwa engkau melakukan penjagaan di dalam istana, maka sebaiknya engkau menyamar sebagai seorang prajurit pengawal pribadi. Demikianlah, Tehian Hwa lalu menyamar sebagai seorang prajurit pengawal muda, dibantu oleh seorang pelayan pribadi Kaisar yang telah diakini kesetiaannya. Tehian Hwa sebagai seorang pengawal pribadi tidak pernah jauh dari seribaginda Kaisar dan selalu waspada menjaga keselamatannya. Tiga hari kemudian, malam itu hawanya dingin sekali menembus sampai ke dalam istana sehingga para penghuni istana sudah memasuki kamar masing-masing mencari kehangatan. Seribaginda Kaisar Sunci juga sudah memasuki kamar dan duduk bersama di seperti yang biasa dialakukan setiap hari. Suasananya amat sunyi di dalam istana. Ketika Taikam Boan Kit yang menjadi kepala para Taikam bersama dua orang Taikam lain berjalan melakukan perondaan di bagian dalam istana, para pengawal yang bertugas di dalam istana tidak menaruh curiga. Memang sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan kepala Taikam itu untuk mengadakan perondaan seperti itu. Ketika Boan Taikam berjalan menuju ke kamar Kaisar, lima orang prajurit pengawal yang menjaga di luar kamar segera bangkit dari duduknya dan berdiri tegak, berjajar lalu memberi hormat kepadanya. Boan Taikam dan dua orang temannya menghampiri mereka. Bagaimana keadaan malam ini tanya Boan Taikam sambil mendekat. Baik-baik dan aman, Taijin lapor seorang di antara lima pengawal itu. Tiba-tiba sekali, Boan Taikam dan dua orang pembantunya bergerak cepat bukan main dan lima orang prajurit pengawal itu roboh tanpa dapat mengeluarkan suara. Mereka telah tertotok dan pingsan. Boan Taikam dan dua orang pembantunya cepat menyeret mereka ke sebuah taman kecil dekat situ dan menyembunyikan tubuh mereka dibalik semak-semak bunga. Sebelum meninggalkan kelima orang itu, Boan Taikam dan dua orang temannya menggunakan pedang membunuh mereka. Setelah itu, mereka menghampiri kamar kaisar dan hampir tanpa mengeluarkan suara, Boan Taikam menggunakan tenaganya untuk membuka daun pintu kamar. Kamar itu hanya remang-remang karena di meja hanya bernyala sebuah lilin kecil yang ditutup warna kebiruan. Akan tetapi mereka dapat melihat dengan jelas kaisar yang duduk bersilah di atas pembaringan, tertutup tirai kelamu tipis dan tembus pandang. Boan Taikam menutupkan kembali daun pintu kamar itu dengan rapat lalu memberi isyarat kepada dua orang pembantunya untuk berdiri menjaga di sebuah pintu tertutup yang menembus ke kamar itu. Tanpa mengeluarkan suara, dengan gerakan kaki ringan, dua orang yang berpakaian sebagai Taikam itu lalu melangkah dan berdiri di dekat pintu yang menembus ke kamar atau ruangan lain. Tiba-tiba daun pintu tembusan itu terbuka dan sebelum dua orang Taikam itu sempat berbuat sesuatu, ada empat sinar kecil putih menyambar ke arah mereka. Dua orang itu roboh dan tak mampu bangun lagi karena tepat didahi mereka masing-masing telah menancap dua batang pek kawaciam, jarum bunga putih, yang membuat mereka tewas seketika. Pada saat itu, Boan Taikam sedang menghampiri pembaringan kaisar dan mengangkat pedangnya membacok tubuh kaisar yang duduk bersilah. Sesosok bayangan berkelebat cepat sekali dan sebatang pedang menangkis pedang yang oleh Boan Taikam dibacokan ke arah tubuh kaisar dibalik kelambu. Sing, teranggok. Boan Taikam terkejut bukan main dan cepat dia melompat ke belakang karena tangannya tergetar hebat ketika pedangnya tertangkis tadi. Dia melihat seorang prajurit pengawal muda bertubuh ramping dan berwajah tampan berdiri di depannya, memegang sebatang pedang. Ketika dia melihat dua orang yang menggelep tak tak bergerak, dia menjadi semakin panik. Akan tetapi Tian Hwa yang menyamar sebagai prajurit pengawal itu tidak memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri karena ia sudah menerjang dengan lompatan kilat. Boan Taikam terpaksa melawan dan mereka pun bertanding dengan seru dan mati-matian di kamar kaisar itu. Kaisar Sun Chi sadar dari samadinya dan dia menonton perkelahian itu. Dia tidak aheran melihat Boan Taikam bertanding melawan Tian Hwa. Tentu Taikam hianat itu tadinya hendak membunuhnya dan Tian Hwa menghalanginya. Dia tetap duduk di atas pembaringan dan menonton perkelahian itu. Jantungnya berdebar tegang, khawatir kalau Tian Hwa kalah. Dia tidak khawatir dirinya dapat terbunuh, melainkan mengkhawatirkan keselamatan keponakannya itu. Akan tetapi kekhawatirannya lenyap ketika dia melihat dua orang Taikam telah menggeletak di dekat pintu tembusan dan dalam perkelahian itu dia melihat dengan jelas betapa Tian Hwa mendesak lawannya. Boan Taikam yang berusia sekitar 50 tahun itu ternyata lihat juga. Ilmu pedangnya cukup hebat sehingga dia mampu mempertahankan diri membuat perlawanan sengit kepada Tian Hwa. Akan tetapi setelah Tian Hwa mengubah ilmu pedang Kuan Im Tiam Hoat menjadi Wong Ho Tiam Hoat yang istimewa, pedangnya berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung bagaikan ombak sungai Wong Ho, Boan Taikam menjadi terdesak hebat. Hal ini disebabkan pula karena Boan Taikam telah menjadi gentar dan panik. Hiat Tian Hwa menyerang dasyat, pedangnya berputar dan menyambar-nyambar ke arah kepala dan leher lawan. Boan Taikam yang tidak mampu balas menyerang, hanya menangkis dan mengelak saja. Serangan hebat itu membuat dia menjadi terhuyung ke belakang dan tiba-tiba kaki kiri Tehian Hwa mencuat dan menendang perutnya. Buk tubuh. Boan Taikam terlempar dan terjengkang. Tangkap dia terdengar Kaisar Sunci berkata kepada Tian Hwa. Gadis itu melompat ke depan hendak menangkap Boan Taikam, akan tetapi Taikam yang maklum bahwa dia tidak mungkin dapat meloloskan diri lagi, tiba-tiba menggorok leher sendiri dengan pedangnya dan tewas seketika. Melihat ini, Tian Hwa berdiri bengong dan Kaisar Sunci turun dari pembaringannya. Peristiwa itu terjadi dalam kamarnya, tidak terdengar orang lain karena pintu kamar tertutup rapat dan perkelahian tadi sama sekali tidak menimbulkan suara gaduh. Tian Hwa menyalakan dua batang lilin lain sehingga kamar itu menjadi terang. Ia memandang ke arah mayat Boan Taikam penuh kebencian. Paduka benar, Pamanda Kaisar. Pengkhianat Jahanam ini benar-benar hendak berbuat jahat dan keji terhadap paduka. Biar hamba memanggil kepala pengawal agar semua orang mengetahui akan pengkhianatan ini jangan Tian Hwa memandang Kaisar itu dengan heran. Dengarkan, Tian Hwa, ini kesempatan baik bagiku. Lihat, bentuk tubuhnya hampir sama dengan aku. Kalau kita memakaikan pakaian ku lalu mengabarkan bahwa aku telah terbunuh, maka mudah bagiku untuk meloloskan diri. Kaisar menjelaskan rencananya dan Tian Hwa tidak berani membantah. Kaisar itu lalu memanggil lima orang pelayannya yang paling setia dan dipercaya, kemudian dibantu Tian Hwa, mereka semua bekerja dengan cepat. Menjelang pagi, selagi semua orang dalam istana masih tidur dengan pulas karena hawa udara amat dinginnya, tiba-tiba terdengar jerit tangis disusul teriakan-teriakan nyaring. Pembunuhan Pembunuhan Sri Baginda Kaisar dibunuh orang gegerlah seluruh istana. Mula-mula para prajurit pengawal istana berlarian datang, lalu keluarga istana dan akhirnya seluruh penghuni istana terbangun dan bergerombol di luar kamar tidur Kaisar. Hanya orang-orang penting saja boleh masuk kamar, diantaranya selain keluarga istana juga komandan pengawal dan mereka yang berkedudukan tinggi di istana. Mereka semua melihat jenazah Kaisar di atas pembah ringan. Jenazah itu amat mengerikan karena mukanya penuh luka bacokan sehingga tidak dapat dikenali lagi. Pakainya penuh darah dan leharnya juga hampir putus. Selain jenazah Kaisar Sunci, mereka juga melihat mayat dua orang taikam dalam kamar itu. Karena hanya Tian Hwa yang menjadi saksi peristiwa itu dan dapat menceritakan, maka ia lalu dituntut oleh semua pejabat dan keluarga Kaisar untuk menceritakan apa yang telah terjadi malam itu. Sebuah persidangan, dihadiri oleh para pangeran dan pejabat tinggi. Tentu saja hadir pula pangeran-pangeran adik Kaisar dan para putera Kaisar. Di ruangan persidangan itu sudah berkumpul mereka yang berhak menghadiri persidangan. Para pejabat tinggi termasuk para panglimanya. Para pangeran adik Kaisar, diantaranya pangeran Chi Wan Kong, pangeran Bo Hun Ki dan beberapa. Orang pangeran lagi yang hanya merupakan saudara misan. Kemudian para pangeran putera Kaisar, antara lain yang terpenting adalah pangeran Leng Kok Chun dan pangeran Chu Kyong. Ada pun pangeran Kang Si ditahan oleh pamannya, pangeran Bo Hun Ki, karena dianggap belum dewasa untuk membicarakan persoalan yang merupakan malapetaka itu, dan agar anak itu tidak menjadi kaget mendengar cerita kematian ayahnya yang mengerikan. Ruangan persidangan yang biasa dipergunakan oleh Kaisar untuk bersidang dengan para pejabat tinggi itu luas dan semua yang hadir, Lebih dari seratus orang banyaknya telah duduk di kursi masing-masing. Yang memimpin persidangan itu adalah pangeran Bo Hun Ki. Dalam hal memilih pimpinan persidangan ini pun, terjadi kekacauan karena pangeran Leng Kok Chun tadinya berkeras mengatakan bahwa dia yang paling berhak memimpin persidangan karena dialah putera Kaisar yang tertua. Akan tetapi banyak suara memilih pangeran Bo Hun Ki dengan alasan bahwa selain pangeran Bo Hun Ki merupakan adik Kaisar yang tertua, juga dia menjadi pelindung pangeran Mahkota dan mewakili pangeran Kang Si. Akhirnya pangeran Leng kalah suara dan pangeran Bo Hun Ki memimpin persidangan itu. Setelah semua orang duduk dan suasana tertib dan diam, Tian Hwa diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang telah terjadi semalam. Tian Hwa lalu bercerita sesuai dengan apa yang telah direncanakan Kaisar Sun Ki. Ia bercerita bahwa ia diperintahkan oleh mendiang Kaisar Sun Ki untuk menyamar sebagai seorang prajurit pengawal karena Kaisar telah mencurigai Tai Kam Bo Hun Ki. Ia harus menjaga keamanan sebagai pengawal pribadi Kaisar. Nanti dulu. Mengapa ayah anda Kaisar menaruh curiga kepada Tai Kam Bo Hun Ki? Tiba-tiba pangeran Leng Kok Chun bertanya dengan suara berwibawa, seolah hendak. Menunjukkan bahwa dia putra sulung Kaisar dan karenanya memiliki kekuasaan. Tian Hwa menatap tajam wajah pangeran itu dengan bibir tersenyum mengejek, teringat betapa ia pernah berurusan dengan pangeran pemberontak ini. Melihat sinar mata, Tian Hwa mencorong tajam, pangeran Leng menundukan pandang matanya, tidak tahan beradu pandang dengan gadis pendekar yang dia tahu amat galak dan lihai itu. Kalau Sri Baginda Kaisar menaruh kecurigaan, pasti ada sebabnya. Orang yang mempunyai niat jahat dapat dilihat dari gerak-gerik dan terutama suara dan sinar matanya jawab Tian Hwa. Ia melanjutkan ceritanya. Ia melanjutkan ceritanya. Ia melanjutkan ceritanya.